Intro Halo Toppers Buaya adalah salah satu hewan ganas yang sangat ditakuti oleh banyak orang Habitat buaya di Indonesia lebih banyak di sekitar sungai dan hutan Kalimantan Tak sedikit kasus mengerikan akibat buaya Salah satunya terjadi pada manusia hilang akibat diserang buaya ketika berada di sungai Hal serupa juga pernah dialami oleh salah seorang DPRD yang untungnya masih diberi keselamatan hingga saat ini Ketua DPRD Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Iskandar Selama dari gigitan buaya setelah dirinya berhasil melakukan perlawanan dengan mengibaskan kakinya Kejadian ini berlangsung pada tahun 2021 lalu Buaya yang tiba-tiba muncul saat dirinya mencuci tangan Buaya dengan ukuran kurang lebih 2 meter sempat menggigit kaki bagian kiri Namun lukanya tidak begitu parah kata Iskandar di Merawang Selasa Menurut Iskandar musibah yang menimpa dirinya terjadi pada Senin 1 November sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat Di selokan air yang berada di kebun sawit miliknya di Merawang Dia mengatakan dirinya tidak menyangka di selokan tersebut ada buaya Yang panjangnya lebih kurang 2 meter Karena sering mencuci tangan atau kaki tersebut setelah melakukan aktivitas kerja di kebun Petani kelapa sawit di dasar sinar laut kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu juga mengalami kendala baru dalam menjalankan usahanya Mereka selalu waswa saat melakukan panen sawit karena diteror oleh buaya Kade sinar laut Hosiman mengatakan Petani di desanya kadang memilih membatalkan niat untuk melakukan panen kelapa sawit Lantaran khawatir diserang buaya sungai air hitam Salah seorang petani kelapa sawit di desa itu Ahmad mengungkapkan Bahwa beberapa petani sempat dikejar buaya saat bekerja di kebun Sementara itu pihak BKS di Abang Kulu menyatakan Bahwa mereka telah mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan dan penanggulangan Dia mengakui masalah ini membuat para petani kelapa sawit di desa tersebut mengalami kerugian yang cukup besar Tanaman kelapa sawit mereka tidak bisa dipanen karena takut diserang oleh buaya Sehingga mereka tidak bisa memperoleh hasil dari kerja keras mereka Hal ini juga berdampak pada perekonomian desa yang sangat bergantung pada hasil panen kelapa sawit Nah Toppers, apa komentar kalian tentang buaya di kebun sawit yang meresahkan para petani ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Terima kasih telah menonton!